Halo sahabat teknika, ketemu lagi bersama saya Mahaputri, mudah-mudahan belum bosan ya dengan muka saya hari ini. Kita ada dua program yang tadi seharusnya program OPS, obrolan pagi Stemsy pukul 10.30 ya. Jadi itu agak bergeser sedikit karena kita kedatangan tamu spesial, jadi tadi ada program Stemsy Flash dulu. Nah hari ini di program OPS, obrolan pagi Stemsy edisi Kamis 18 Januari 2024, kita kedatangan tamu masih dari jajaran staff management. Selamat pagi Bapak Wayancawi, SPD-MPD. Baik, selamat pagi Ibu Puput. Oke, ini sebenarnya kita kayak jeruk makan jeruk ya, karena radio ini ada di bawahnya beliau sebagai WKS bidang HIM, Hubungan Industri dan Masyarakat ya Bapak ya. Benar Buput. Benar ya, oke. Nah mungkin ini juga jadi momen ya sahabat teknika ya, bagaimana kita memperkenalkan sebenarnya wajah SMK Negeri Tiga Singa Raja lewat radio kita. Nah salah satunya adalah siapa-siapa yang ada di balik perkembangan radio ini. Nah kebetulan hari ini beliau-nya hadir, jadi beliau ini baru per Desember ya Bapak ya, menjabat sebagai WKS HIM. Sebelumnya beliau sebenarnya di jajaran manajemen sudah tidak asing lagi, saya akan ceritakan sedikit ya. Jadi dulu beliau bergabung di manajemen itu sebagai staff WMM ya Bapak ya. 2005. 2005. 2005, sebagai staff WMM, WMM itu adalah wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu, jamannya ISO Bapak ya. Jamannya ISO. Jamannya ISO. Nah setelah itu, jadi banyak banget itu, ada bos dan segala macam, beliau sering handle, kemudian akhirnya karena ada mutasi salah seorang kepala sekolah ya, kepala sekolah Bapak Madi Arimbawa, jadi beliau nya karena kondisi kesehatan, akhirnya mutasi ke Denpasar, beliau lah yang menggantikan di WKS Sarana dan Prasarana. Dan per Desember ini beliau masuk kembali ke tim manajemen sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan industri dan masyarakat. Oke, Bapak gimana ini kesan-kesannya? Setelah sekian tahun ya, dari tahun 2005 berkelana di permanejemenan SMK. Baik Ibu Buput, sebelumnya saya sapa dulu ya, semuanya teman-teman, Bapak Ibu, juga anak-anak ya, dimanapun berada, alumni STEMC juga dimanapun berada, saya ucapkan selamat pagi semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera, salam, namo budaya dan rahayu. Ya kita sapa dulu, pemirsa kita, alumni kita, anak-anak kita, Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri 3, Singaraja. Baik Ibu Buput, sudah panjang tadi diceritain tentang saya ya. Tapi ada yang lagi satu belum Bapak, bahwa Bapak juga alumni STM. Oh ya, baik, saya juga bagian dari sekolah ini, alumni STM, tahun 1995 saya tamatnya, 92 masuk, 95 tamat. Nah, baik, berkenaan dengan tugas-tugas tadi, tadi sudah dikenalan ya? Udah? Udah ya, baik. Berkaitan dengan tugas-tugas tadi itu, ya, banyak pengalaman sih yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapatkan ketika kita ikut bergabung di, boleh dibilang sebuah organisasi, ya, di manajemen, itu mulai tahun 2005, ya, 2005 sejak pemberakuan ISU, ya, di SMK Negeri 3, Singaraja. Pada saat itu bersama Bapak Almarhum, Bapak Lukas, ya, semoga Pak Lukas di alam sana tenang ya. Ya, tenang dan damai, pokoknya Bapak, amin. Karena sudah lebih dulu ya, ke alam sana. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas tersebut, ya, ada sukanya, ada dukanya, sudah pasti ya. Yang penting prinsip kita dalam menjalankan tugas itu adalah ikhlas saja, lakukan yang terbaik untuk menjalankan tugas itu. Dan kita juga punya keyakinan, apapun yang kita lakukan dengan baik, pasti hasilnya akan kembali lagi, ya, yang baik juga ke kita. Itu sih yang kita alami, suka dukanya banyak, ya, karena banyak, palingnya kan yang tugas-tugas yang biasanya itu sering yang harus segera, ya, hari ini diimpulkan, besok harus ada atau harus selesai. Nah, itu yang sering membuat kita itu sepot jantung, bikin tidak bisa tidur, tetapi enaknya ketika tugas itu bisa kita selesaikan, wah, luar biasa, ya, rasanya luar biasa. Ya, ya, tidak terhingga. Itu yang kita alami, yang saya alami, ya, di dalam proses selama ini. Oke. Dan sekarang kan bisa dikatakan sebenarnya belum lama di HIM ini, ya, Bapak, ya. Kalau di Sarpras kan lumayan, ya, di Sarpras itu lumayan, jadi segala, apa namanya, inventaris yang ada di SMK ini kan kemarin di bawah, apa namanya, kepengurusan Bapak lah, manajemennya. Nah, sekarang kalau misalnya ke HIM, anggaplah memang selama ini kan sudah, apa namanya, sedikit banyak, tahu lah ya gambaran tentang di HIM. Ada nggak hal yang istimewa yang Bapak temukan setelah Bapak itu secara langsung membidangi dan mempertanggungjawabkan manajemen di HIM tersebut? Baik, nah, memang segala sesuatu itu semuanya berproses, ya. Dulu di Sarpras, ya, lama di sana memang banyak hal juga kita harus belajar dan belajar, karena setiap waktu, setiap saat itu, sesuatu itu adalah pelajaran untuk kita, ya, dan tidak henti-henti kita belajar. Selama di Sarpras pun saya merasa belum maksimal juga untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolah, termasuk anak-anak, Bapak, Ibu, Guru, masih banyak hal yang harus ditingkatkan lagi, artinya memberikan pelayanan, karena sekolah kita kan sekolah besar, ya, tidak serta-merta kita bisa memenuhi semua keinginan maupun kebutuhan dari warga sekolah. Nah, lanjut, diberikan tugas baru lagi, nih, di wakah HIM, ya, luar biasa juga, ini tantangan juga, ya, tantangan juga, yang harus juga dijalani, yang harus dilakoni, ya, begitu masuk, ya, terkejut juga, sih. Kaget juga, Bapak. Kaget juga, oh, begini, tuh, di kegiatan HIM, ternyata banyak kegiatan, terutama ada kegiatan PKS, terus ada kegiatan, apa namanya, BKK juga ada, terus ada kelas industri, yang kemarin baru kita, apa namanya, menyampaikan kepada industri-industri, ya, karena kegiatan di HIM itu banyak beririsan juga dengan kegiatan-kegiatan di kurikulum ada, di sarana juga ada, ya, terus di kesiswaan juga ada, nah, kami tuh di HIM siap di mana saja, ya, siap di mana saja. Nah, di HIM ini, hal yang menarik bagi saya adalah, karena tantangan yang harus saya belajar adalah, bagaimana nanti kita bisa membranding sekolah kita, ya, membranding sekolah kita. Yang selama ini, oke, kita sudah lakukan sesuatu, mengenalkan sekolah, baik itu lewat medsos dan sebagainya itu, tapi kali ini, atas harhan Ibu Kepala Sekolah yang semangatnya luar biasa, yang berapi-api, Ibu Nyoman, ya, kita harus bisa mengimbanginya, kita harus bisa mengimbanginya, apapun itu, karena pada prinsipnya kita selaku wakil kepala sekolah adalah mendampingi beliau untuk, apa namanya, sebagai nakoda dari sekolah ini, mau dibawa ke mana sekolah ini, ya, mau dibawa ke mana sekolah ini, ya, kita harus ikut dan harus dampingi, ya, jangan sampai kapal yang besar ini mandak ataupun tertiup angin, ya, itu sih, nah, banyak hal yang harus kita persiapkan, banyak hal yang harus kita juga lakukan untuk sekolah ini, ya, di mana sekolah ini adalah sekolah, boleh dibilang tempat saya lahir, ya, ya, dari STM saya di sini, selanjutnya dapat kesempatan juga pendidikan, itu melalui jarur khusus, ya, yang waktu itu namanya PMDK, ya, ya, kesempatan kuliah di Jogja, ya, di UNY sekarang, ya, kalau dulu ikut Jogja, nah, tamat dari sana, ya, saya kembali lagi, kembali lagi, ya, memang perjalanan kita juga tidak tahu, ya, awalnya dulu memang masuk STM itu adalah, ya, ya, ingin begitu tamat bisa kerja, tapi, proses dan waktu itu berbeda, artinya, waktu itulah yang akan menjawab setiap langkah-langkah kita, apapun yang kita lakukan. Betul sekali, oke, mungkin sekarang kan gencar ya, maksudnya branding sekolah itu sudah mulai di Facebook lah, atau apa, mungkin bisa disampaikan Bapak Wayan ya, maksudnya memang yang menjadi poin-poin di awal ini, yang menjadi target awal, untuk HIM itu apa saja? Baik, untuk di HIM sebagai target awal, ya, mungkin sebelum ke medsos, ya, kita kan di tahun ini model PKL itu kita beda, ya, model PKL, ya, peratek kerja lapangan anak itu beda, karena peratek kerja lapangan itu sekarang anak-anak sesuai dengan kurikulum merdeka, itu ada 6 bulan, 6 bulan di industri, nah, ini pun kita harus mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan sepenuhnya kepada mereka, dan syukurnya juga, dari proses ini banyak bidang atau banyak unit yang membantu, artinya dimudahkan kita, terutama ada keunggulan kita ini di PKL kali ini, kita dipasilitasi dengan jurnal online, di mana jurnal online ini dibuat oleh anak kita, dari anak TKJ, itu sangat luar biasa, sehingga sangat membantu Bapak Ibu Guru Pembimbing, nanti mengetahui sejauh mana progres yang dilakukan oleh anak-anak di industri, karena anak-anak diwajibkan membuat jurnal harian, absen, terus juga foto, ya, mendokumentasi apa sih kegiatan mereka pada hari itu, sehingga kami, pembimbing di sekolah secara daring, ya, bisa mengetahui, bisa memantau setiap hari, ya, bisa memantau setiap hari perkembangan anak-anak kami. Sebelum ada jurnal online, kan kita biasanya yang pembimbing itu memonitoring, mungkin setiap sebulan sekali baru ketemu sama anak-anak, baru tahu, Bapak melihat, kalau sekarang kan tiap hari bisa ngecek, setiap menit mungkin, setiap detik bisa ngecek perkembangan mereka, Nah, itu di PKL. Selanjutnya, di Medsor, ya, yang disampaikan tadi, nah, Medsor kita akhir-akhir ini semakin naik, ya, ratingnya, walaupun demikian, menurut Helmat saya tidak henti sampai di sana saja, kita harus terus berkreasi, artinya terus meningkatkan kreativitas kita, apa sih yang bisa kita sampaikan, pesan apa yang kita sampaikan dari sekolah kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas tahu, oh SMK 3 sekarang ini seperti ini loh, ya, banyak kegiatan ternyata ada di sana, nah, yang diawali dengan apel pagi, morning briefing, terus ada kegiatan-kegiatan tamu dari luar, terus kunjungan sekolah juga dari luar ada, nah, itu yang kita publish, kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa SMK 3 ini tidak henti-hentinya untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan ada di sekolah, harapannya sekolah tahu, ya, sehingga sekolah tidak tanya, SMK 3 nggapein saja sih, nah, itu sih, oke, lanjut, masalah medsor lagi, nah, kita punya Facebook ya, Facebook punya, Instagram punya, Youtube punya, TikTok punya juga, nah, TikTok punya juga, terus ada lagi radio, nah, yang tak ngalahkan, nanya radio juga, ini sebagai radio komunitas yang bisa nanti menginformasikan ahal tentang pendidikan, oke, mungkin sebagai penutup ini Pak Oyan ya, untuk saat ini kan perkembangan dari pengalaman Bapak sebagai siswa STM, menjadi guru di STM juga, kemudian melihat perkembangan anak-anak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak, dan karena Bapak kan hubungannya ke industri, mungkin harapannya kepada masyarakat, khususnya dunia kerja dan dunia industri, seperti apa, mungkin bisa disampaikan Bapak. Nah, baik, karena saya juga dulu lahir di sini, tentu bisa menyampaikan kepada adik-adik ya, bahwa STM atau SMK 3 sekarang itu jauh beda dengan yang dulu ya, adik-adik ya, kalau dulu mungkin hanya biasa-biasa saja, sewaktu saya masih menjadi siswa, ya, seiring waktu, saat ini perkembangannya sangat luar biasa, ya, terutama dari sisi daya dukung peralatan, ya, anak-anak itu sudah sangat dipasilitasi oleh sekolah untuk kegiatan belajarnya, nah, tentu dalam hal ini anak-anak tinggal rajin saja belajar, rajin sekolah, tingkatkan motivasi untuk belajar, ya, pasti segala sesuatunya nanti akan anak-anak rahi di sana, yang terbaik pasti anak dapatkan, nah, berkaitan dengan industri, nah, harapan kami sih dengan dengan adanya PKL, kami dari HIM, itu akan selalu menjalin hubungan baik dengan industri, dengan harapan adalah anak-anak kami nanti bisa diterima PKL di sana, terus setelah PKL, ada anak-anak kami yang berpotensi atau berprestasi di tempat PKL di industri, nah, anak-anak bisa direkrut di sana langsung sebagai nanti karyawan di sana. Nah, tidak itu saja, kami di SMK 3 kan sedang juga membangun atau membuat kelas industri, ya, karena kita baru memulai, harapannya juga kepada industri-industri yang ada di Singaraja maupun di luar Singaraja, kita, ya, bisa membantu kami, ya, join kerjasama ke kita untuk memajukan anak-anak kita yang tentunya nanti sebagai cikal bakal untuk perkembangan kedepannya di Indonesia, ya, di Indonesia secara umum, ya, yang akan dipakai oleh industri, itu akan bisa membantu nanti industri itu mendapatkan tenaga handal dari STM, ya, atau anak didik kita. Oke, mungkin lagi sedikit saja Pak Wayan, ya, tadi kan ada program PKL, terus ada kelas industri, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, apa sih bedanya antara PKL dengan kelas industri? Baik, kalau PKL itu kan sesuai dengan kurikulum anak-anak, apa namanya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang ada di industri, ya. Jadi, apa namanya, anggaplah semi-karyawan. Ya, semi-karyawan, ya, seperti karyawan mereka, ya, atau latihan menjadi karyawan, ya, boleh. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kelas industri, ini, anak-anak kita lakukan seleksi untuk nanti ditempatkan di industri-industri yang kita ajak kerjasama. Tentu dalam proses ini, anak-anak ini tidak sembarang kita pilih, kan, ada seleksinya, dan ada kesiapan dari mereka, dan industri pun harus siap. Nah, dalam proses, di industri, anak-anak tidak seperti anak PKL, beda, ya. Anak-anak melakukan kegiatan seperti belajar di sekolah, tetapi mereka fokus belajar tentang hal-hal di industri tersebut, atau keterampilan di industri tersebut. Itu yang dipokuskan di sana, sehingga harapannya dengan mereka belajar di industri, mereka mengetahui proses yang terjadi di industri itu. Mungkin dari soft skill-nya, hard skill-nya, mereka akan lambat laun akan terbiasa mengalami proses tersebut. Dan di kelas industri juga, kita dari pihak sekolah juga akan menyempatkan juga untuk hadir di sana. Tertama untuk MAPL yang normatif adaptifnya, sehingga bisa menyeimbangkan nanti antara MAPL produktif dengan MAPL normatif adaptif. Itu sih tentang PKL dan kelas industri secara umum. Untuk tingkatnya, sama enggak siswa yang melaksanakan program PKL dengan siswa yang kelas industri? Baik, berkaitan dengan tingkatnya, yang PKL itu kita ambil sesuai yang pas F, yaitu kelas 12. Sedangkan kalau kelas industri, dari manajemen atau ibu kepala sekolah itu adalah siswa masih pas F awal, yaitu kelas 11. 11, yaitu pengambilannya tidak di semester 3, tetapi yang di semester 4 ya sekarang ya, untuk yang kelas industri-nya, yaitu perbedaannya antara PKL dengan kelas industri. Jadi bisa dikatakan juga yang kelas industri ini karena belajarnya di industri, jadi mereka akan diajar secara langsung oleh pihak industri, kan seperti itu? Iya, langsung dari industri yang memberikan layanan untuk proses pendidikan di sana, pengenalan keterampilan-keterampilan yang ada di industri itu sendiri. Oke Pak Wayan, terima kasih banyak atas waktunya, mungkin sebagai penutup Pak Wayan ya sedikit ada pesan mungkin untuk anak-anak terkait dengan aktivitas medsos misalnya, seperti apa mungkin bisa disampaikan Bapak? Baik, untuk adik-adik atau anak-anak berkaitan dengan medsos, tentu medsos ini secara umum sulit dikendalikan, tetapi kalau anak-anak itu sudah punya konsep atau prinsip, bisa bermedsos yang bijak akan sangat luar biasa untuk anak-anak. Janganlah membuat sesuatu itu sampai menyusahkan diri sendiri. Anak-anak sudah sering bermedsos atau menggunakan media-media tersebut untuk komunikasi dan sebagainya, gunakanlah secara bijak. Contohnya nonton Youtube, nonton TikTok, posting di IG atau posting di Facebook itu juga harus bijak, tidak sembarangan sebelum memposting atau mempublish, cek dulu ini akan berakibat baik atau buruk kepada orang lain ataupun diri sendiri. Itu pesan utamanya berkaitan dengan medsos kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita jumlahnya ribuan, hampir dua ribu, sehingga mungkin mereka punya konsep yang berbeda-beda atau punya pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin tambah lagi satu ya, aktivitas medsos yang bisa dilakukan adalah promosiin sekolahnya. Benar-benar ya. Ya anak-anak dimanapun berada atau nanti mungkin alumni juga bisa kan, Bapak Ibu Guru juga bisa, ayo kita branding sekolah kita dengan mempromosikan sekolah kita. Inilah SMK Negeri Tiga Singaraja yang sekarang. Kita banggakan sekolah kita, kita tinggikan sekolah kita, itu akan membuat kita nanti bangga dan bahagia dengan sekolah kita, yaitu SMK Negeri Tiga Singaraja. Stemsi jaya, Stemsi mantap. Baik. Baik Bapak, terima kasih untuk kehadirannya hari ini di program acara Ops, obrolan pagi Stemsi. Sekali lagi sahabat teknika bersama Bapak Iwayan Cawi SPD-MPD. Demikian bincang-bincang kita, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat pagi. Bakti putra bangsa diawali rasa hormat pada orang tua. Belajar yang baik ya nak. Menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Disiplin tertib jujur bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot, menghargai guru, dan menghargai bangsa negaranya. Ini baru pelajar Indonesia. Pelajar berbudi pekerti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hai sahabat teknika, pengen gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu. Pengen gaul dan update musik terkini. Di sini tempatnya di 107,7 M Suara Teknika. Suara Teknika. Cintailah bumi kita. Jagalah kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Stop penelan hutan secara liat. Hijaukanlah lingkungan kita. Jadikan bumi kita indah berseri.